Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai tertipu malah jadi tersangka. Begini Bapak Ibu ya, si klien itu bercerita bahwa si klien itu punya seorang kenalan yang sudah sekitar 2 bulan berkenalan dan berteman. Nah, si kenalan klien ini menawarkan bisnis bersama. Jadi, si klien ini akan menyetorkan modal 20 juta untuk bisnis. Bisnis tersebut ya, bisnis jual-beli handphone. Tapi, karena klien saya ini tidak begitu yakin, maka si klien ini minta jaminan gitu ya. Walaupun bisnisnya bisnis bersama, tapi kan si klien minta jaminan untuk meyakinkan si klien ini. Akhirnya, disepakati si klien memberikan modal 20 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Sebenarnya, si klien itu tahu sertifikat tanahnya itu atas nama orang lain, bukan atas nama si klien. Jadi, si klien itu bertanya, kenapa ini sertifikatnya atas nama orang lain, bukan atas nama kamu? Si temannya ini bilang bahwa si temannya ini sudah dapat surat kuasa untuk menjual tanah tersebut. Surat kuasa untuk mengalihkan tanah tersebut. Jadi, si klien ini percaya saja. Jadi, si klien menyerahkan uang 20 juta untuk modal bisnis. Dan, si klien membawa jaminan berupa sertifikat tanah atas nama orang lain, tapi ada surat kuasa untuk menjual. Selang beberapa minggu, sekitar 3 minggu, tiba-tiba si klien itu didatangin orang. Dia minta sertifikatnya dikembalikan. Karena sertifikat tersebut milik dia. Dan surat kuasa menjual itu adalah palsu. Dan ternyata, si temannya klien yang sudah mengambil uang 20 juta itu sudah ditahan di kepolisian. Dia ditahan karena pemalsuan surat. Yaitu memalsukan surat kuasa untuk menjual. Kemudian, ada polisi datang ke tempat si klien meminta sertifikat tersebut. Awalnya, si klien tidak mau memberikan sertifikat tersebut karena si klien sudah mengeluarkan uang 20 juta kepada temannya ini. Tapi, polisi bilang, kalau bapak tidak memberikan sertifikat ini, bapak bisa masuk penjara juga. karena turut serta melakukan pidana pemalsuan, maka akhirnya si klien ini memberikan sertifikat tersebut ke polisi. Namun, si klien ini kan ikut juga dipanggil polisi dan dimintai keterangan di kepolisian. Jadi, si klien ini takut. Apakah saya bisa jadi tersangka juga? Bisa ikut masuk penjara juga? Karena perbuatan si temannya ini yang memalsukan surat. Begini, bapak ibu ya. Pada saat dimintai keterangan di kepolisian, bapak ibu harus menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa si klien ini juga tidak mengetahui mengenai surat kuasa palsu tersebut. Dan si klien ini sebenarnya juga korban penipuan dari si temannya ini. Jadi, sebaiknya si klien juga melaporkan penipuan kepada temannya ini supaya lebih kuat bahwa klien ini sebenarnya memang tidak mengerti.